Boleh punya keinginan, Mbak Nyanyi itu pengen siapa penyanyi yang bisa ikut ambil bagian di konser itu nanti? Yang pasti yang pernah singgah di rekondingnya mas ini ada Judika, ada Mbak Yuni, ada teman-teman Judikanya, ada teman-teman saya yang ada di Darindar Kuegeng. Nanti kita kolaborasikan bentuk terang untuk sama saya. Terima kasih. Pasti tetap ingin bikin kolaborasi Koko dan Saka Seja. Jadi sudah lagi dalam proses ya? Kita pilih lagunya yang pasti. Tapi tadi sudah sempat ngomongan, Mbak? Iya, tadi ngobrol sedikit sama Rumbel sambil lepaskan. Lagi apa yang dipilih sama Rumbel? Biasanya dari karya-karya Mas Didi saya ajukan ini judulnya, nanti Rumbel ini yang sesuai dengan boomer mereka. Tapi kalau kumas sendiri bisa sampai sejauh ya? Nggak bisa. Itu segimana nanti apa? Ya, kami lost kan untuk bloggen Mokko aja. Memang hubungan orang Jawa. Tapi untuk travelnya sedikit-sedikit. Kita ajarin kalau ada yang memang nggak pas, nggak lepaskan. Tapi udah lama nggak ketemu juga, Mbak Yang Sejak. Seperti kami ini. Iya. Nah, kita mau dijalankan teman-teman di Jakarta. Karena kami memang dokus di Solo. Kemarin kami ada acara di Kementerian. Sekalian mengisi acara. Pokoknya, kemarin kan juga sempat ada rencana ada konser gitu kan. Yang di Pasar Pindang itu. Terlepasnya, seperti apa yang akan dilanggupi? Secara pribadi, saya dengan EO-nya yang kemarin. Begitu pandemi selesai, insya Allah kita wujudkan lagi. Yang di GBK ya, Mbak Ya? Iya. Kami berkata-kata untuk mengwujudkan mimpi itu lah ya, Mas. Nah, itu Mbak sendiri bisa bilang bakal terjadi mungkin nanti. Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Pak, yang kan sebagian penyanyi, Mbak, ini berhenti lagi atau... Ada beberapa kali. Oh, iya. Dua kali karena memang PBKM, Bapak-apak di Solo, Kejahatan nanti KM. Kami juga, pria Zoom juga pernah inginkan di sini. Untuk pihak-pihak yang kemarin, kayak sponsor, segala tim-tim yang untuk mewujudkan konsernya Pak D itu mungkin masih solid atau seperti apa boleh diceritakan, Mbak Ya? Ya, untuk teknis di lapangan, semua yang ngurus dari EO-nya. Jadi, saya sebagai pengisi acaranya aja. Oh, gitu. Segala macam pengisi acara ditentukan oleh itu, Mbak Ya? Tapi optimis ya, bakal terwujud gitu, Mbak Ya? Karena mimpinya Pak D juga. Semangat untuk terwujud. Makanya cita-cita, Mas. Kapanpun akan kami wujudkan, Mas. Makanya kita saling melanjalan komunikasi sama EO-nya biar terwujudlah. Tapi kalau boleh punya keinginan, Mbak Ya itu pengen siapa penyanyi yang bisa ikut ambil bagian di konser itu nanti? Yang pasti yang pernah singgah di rekondingnya Mas ini ada Judika, ada Mbak Yuni, ada teman-teman ada Judikanya, ada teman-teman musyata saya yang ada di Darinda Kuegeng. Nanti kita melaburkan bentuk-benturan putra-onsu sama-sama, Sehingga. Sampai ya, ini kan bersatu-satu. Terima kasih.